Pemirsa Partai Nasdem Sumatera Utara menyambut kedatangan DPD Partai Demokrat Sumut dalam rangka memperkuat kerjasama dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Partai Demokrat menjadi partai ketiga yang menyambangi DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Silaturahmi, DPW Partai Nasdem Sumut dengan DPD Partai Demokrat Sumut dilaksanakan di kantor DPW Nasdem Sumut, Kota Medan pada Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri para pejabat antar kedua partai yang digelar secara terbuka. Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar, menyampaikan silaturahmi dilakukan untuk memperkuat kerjasama antar kedua partai dalam membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Saya rasa setiap kegiatan di partai tentu saja punya korelasi, punya target untuk ke depannya dalam rangka persiapan untuk 2024. Itu pasti ya. Tapi saya tekankan hari ini, kunci utama kita hari ini adalah lebih kepada silaturahmi memperat persahabatan. Apalagi kita tahu, pengurus DPD Partai Demokrat ini adalah pengurus yang baru dilantik. Jadi kita saling kenal dulu. Tentu saja ke depannya kita akan bekerjasama, bersinergi, bagaimana antara kedua partai ini bisa membangun Sumatera Utara. Kedatangan DPD Partai Demokrat Sumut menjadi kunjungan partai ketiga ke kantor DPW Nasdem Sumut setelah PKS dan Partai Golkar. Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan Nasdem di mana platform kedua partai memiliki kesamaan, yakni nasional religius. Jadi langkah yang akan kami lakukan ke depan tentu saja kerjasama dalam berbagai sektor. Tidak hanya bicara politik lalu. Tapi makna silaturahmi ini, silaturahmi ini kan luas. Tidak, jangan kita perkecil makna silaturahmi ini hanya terkait dengan pilkada, pilek, pilpres. Tidak juga, karena banyak. Bisa jadi kita punya hubungan bisnis. Bisa jadi kita punya hubungan sektorahmi mengelola anak yatim atau masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara ini untuk dapat kita selesaikan bersama, ya tentu saja melalui jalur politik. Meski dari pertemuan ini, kedua partai sudah mulai memanaskan mesin partainya dalam pilkada 2024. Namun, menghadapi pilpres mendatang, keduanya masih menunggu instruksi dan sikap ketua umum partai masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Metro TV.